Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Daniel dari Galaxy Properti Citralen Surabaya. Hari ini saya masih ada di Citralen, di kluster TPR, TPR ini Taman Pusparaya ya. Jadi rumah yang saya mau review kali ini tipe Kalatea, tapi sebelum saya mulai, kalian yang belum subscribe, kalian tekan tombol subscribe dulu ya, supaya nggak ketinggalan sama video-video saya yang lainnya. Jadi tipe Kalatea ini ukuran tanahnya 7x15, jadi luas tanahnya 105 meter persegi, bangunannya 89 meter persegi, 2 lantai. Kamar tidurnya ada 3, kamar mandinya 2, terus dijual dengan harga, kalau kalian KPR itu 2 miliar 94 juta rupiah, tapi kalian juga bisa juga in-house, harganya lebih mahal ya. Jadi 2 miliar 327 juta rupiah. Sekarang balik lagi, ini saya tunjukkan jalan depan rumahnya dulu ya. Jadi ini jalannya ini lumayan lebar, ini masih 2 mobil ya, kalau 3 mobil nggak cukup ini. 2 mobil masih longgar. Ini tipe Kalatea ini tipe baru ya, teman-teman. Jadi kalau kalian lihat, ini cuma ada beberapa rumah tipe ini. Ini kalau yang kesana itu lama ya, masih tipe-tipe lama. Sekarang langsung aja, jadi di depan sini, ini ada tamannya, terus di sini karpot. Karpot ini tanpa kanopi ya. Ini seperti kalian lihat, ini bisa muat satu mobil ya. Jadi lebarnya ini mungkin sekitar 3 meter x mungkin 5 meteran ya. Ini rumah ini posisinya naik ya, teman-teman. Jadi ini naik ke atas, terus di sini ini ada LRs kecil. Terus di atas ini, ini ada dikasih kanopi kecil juga ya. Ini di variasi. Kita langsung masuk aja, ini pintunya lumayan lebar ini ya. Mungkin sekitar pintunya ini 120 ini ya. Tingginya mungkin sekitar 2, 2,5 meteran. 3 meter, hampir 3 meter, teman-teman. Nah, kita masuk sini. Ini kita masuk langsung di sini, ini ruang tengah. Ruang tengah ini ukurannya 3,5 ya. 3,5 x 6 meter. 3 x 6 meter ya. 3,5 x 6 meter. Lantainya granit, 60 x 60, warna krem. Di sana ada pintu kaca, tembus ke belakang. Ini kalau kita lihat sepintas, kalau kalian ingat ya, atau kalian yang belum lihat video saya, itu saya pernah review rumah tipe Wisteria di kluster Ubud. Susunannya mirip dengan ini, teman-teman. Jadi di sini ruang tengah, terus di sini ini ada, ini bisa untuk masak ya, dapur atau pantry ini. Ini ada bak cuci piringnya. Mirip, cuma lebih lebar. Ini ukuran lebarnya 7, kalau Wisteria itu 6 ya. Panjangnya sama 15. Di sebelah kiri ini ada kamar. Kamar ini ukuran 3,5 x 3 meter. Ini ada jendela, pintu kaca ya. Ini bisa dibuka, untuk angin-angin. Oh iya, ini harga jual yang tadi itu nggak termasuk mobil ya, teman-teman. Itu mobilnya orang yang dipakir di sini. Jadi nggak ikut. Ini tinggi plafonnya sekitar 3 meteran. Nggak terlalu tinggi. Terus, kalau kita keluar di sini, di sini ada tangga, naik ke atas. Ini tangga ini lebarnya 1,4 meteran ya. Nggak sampai lah ini. Mungkin 1 meter. 1 meter tingginya 15 sentian. Ini dilapisi kayu. Ini rilingnya juga. Atasnya, handle-nya kayu. Ini di sini ada kamar mandi, turun ke bawah. Ini posisi di bawah tangga ya. Persis seperti yang di Wisteria ini. Nah, ini lantainya ini granit 4040. Dindingnya sama, dikasih granit 4040. Ini adalah closet duduknya. Set shower, di situ ada shower ya untuk mandi. Ini ada exhaust di sini, tapi nggak ada kaca untuk ventilasi ya. Nah, kita keluar lagi di belakang sini. Ini ada pintu kaca. Jadi, selain di sini, di sini juga ada ya pintu kaca. Ini juga bisa dibuka ini. Oh, ini sulit ini teman-teman. Nggak kita buka, sulit. Nah, di sini ini tanah kosong. Tanah kosong ini ukurannya 7x5 meteran ya. Jadi, ini fungsinya bisa kalian buat untuk taman atau untuk jemur pakaian ya. Atau kalian kalau ada dana lebih, kalian bisa bangun juga untuk menambah luas bangunan ya. Ini cukup ini kalau dijadikan, dinaikkan jadi dua lantai lagi ya, ditambah bangunan di sini. Bangunan ini dua lantai, cuman nggak full ya. Ini tembok pembatas di belakang, sama yang memisahkan tetangga ya. Jadi, seperti ini ya, itu ada bangunan tambahan itu. Sama pemiliknya ditambah bangunan. Sekarang kita naik ke atas. Ini naiknya tinggi ya. Di situ ada jendela kaca. Tapi, kaca mati ya, nggak bisa dibuka. Nah, kalau wisteria di atas kamarnya satu, di sini kamarnya ada dua. Tapi sebelum ke situ, kita ke sini dulu. Ini ada jendela kaca. Bisa dibuka. Ini kelihatan bawah ya, yang belakang tadi. Di sini dikasih wastafel. Ini ada wastafel kotak. Ini ada tambahnya. Ini seperti marmer ya. Keramik marmer ini. Nah, jadi kalian kalau mau cuci tangan di sini. Ini ada colokan listrik mungkin untuk ngecas ya. Atau untuk shaving cukur. Sebelah sini ada kamar mandi. Di kamar mandi ini ukuran, ini lantainya ini 80 ya. Eh, 60 ini. 60 kali 60 granit. Sama dindingnya, sama ini. Kasih granit 60-60. Itu ada shower. Ini kongset duduk, plus jet shower. Di sini ada lubang untuk menaruh sampo, sabun. Ini ada kaca juga. Untuk cahaya sama ventilasi. Ini nggak ada exhaust-nya ya. Karena ada kaca untuk ventilasinya. Oh iya, ini kamar mandi ini ukurannya. 1,75 kali 1 meter. Eh, sorry. Lebih nih teman-teman. 2 meter ini. Eh, 1,2,3. Iya nih. 2 super 4. 2 super 4 kali 1,75. Lumayan besar ini ya. Kamar mandi ini. Sekarang kita ke kamar sini dulu ya. Kamar yang kedua. Ini ukurannya 3,5 kali 3,5 meter ya. Ini kamar ini ada jendela kacanya. Ini juga bisa dibuka. Jadi angin-angin masuk ya dari luar. Sirkulasi udara bagus. Mengadap ke depan. Di bawahnya ini kaca mati. Di sini juga ada jendela kaca lagi. Tapi kaca mati ya. Enggak bisa dibuka. Yang dibuka kaca yang satu itu. Sekarang kita ke kamar yang ketiga. Nah, ini kamar ini ukurannya sama dengan yang di sebelah tadi. 3,5 kali 3,5 meter. Cuman bentuknya ini mencorop ya. Di sini ada ukurannya yang kaca. Ini kaca mati. Yang ini yang bisa dibuka. Sekarang kita turun. Kamar ini, kamar rumah ini gak ada kamar tidur ART ya. Jadi mungkin yang di belakang itu bisa dibangun untuk kamar tidur sama kamar rumah di ART. Jadi, sampai sini dulu video saya kali ini. Untuk kalian yang belum subscribe, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian semua. Dan untuk kalian yang berminat sama rumah ini, kalian bisa hubungi saya. Kontak saya ada di deskripsi. Juga untuk kalian yang punya rumah dan ingin dibantu jual, bisa hubungi saya juga. Nanti saya bisa review, reviewnya gratis ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton. Sampai ketemu di video-video saya berikutnya. Sampai ketemu di video-video saya.